Oke guys, kembali lagi bersama gue di channel Desember Pain, channel youtuber tanpa subscriber Yowie guys, pada hari ini kita bakal melanjutkan bermain quick race seperti biasa Karena kalau ranked itu tidak akan ketemu Sekalian gue juga mau ngajarin kalian beberapa cara untuk menjadi yang terbaik di game GSD tersebut Karena gue liat-liat di komentar kalian banyak yang bertanya seperti Overdrift, Advance CW, Vio CW, CW, WCW, dan lain-lainnya ya Daripada kita bingung gimana cara-caranya, mendingan kalian liat aja gameplay dari gue Gue disini mau pakai mobil B ya, tidak mau pakai mobil A Yang mobil B-nya ini Petition, notabene itu sama seperti Dove ya Tidak terlalu jauh, cuma kayaknya seperti Dove yang disempurnakan ini Petition ini Bang Pain, oi Masuk Youtube kamu Kasih tau dulu biar dia beres banget mainnya kan Jadi, gue lanjutin lagi Bang Rizky ya, Rizky yang mantas, sabar dulu gue mau lanjutin Tadi gue sampe mana, terlupa gue kan Weh, weh, weh Rusu aja kalian nih, baru lain padahal Oh ya, jadi gue sampe di Petition ya Petition ini setelah gue coba-coba guys Mungkin karena kemain gue juga gak terlalu biasa pakai Petition Jadi gue anggap itu kurang bagus Cuman pas gue udah pakai lagi nih Itu Petition ini bagus guys Ibaratnya mobil OP lah ya Kalau menurut gue Duh, anjing Lumayan OP guys mobil ini guys Karena belokannya itu, driftnya itu bagus banget Cuman ya, kecepatannya masih cepatan Pet Phantom ya dimana-mana ya Dan kalau di Talbot juga masih mentah-mentah Jadi gak seperti Razor juga Loh, kemana dia anjing? Dia kemana itu? Kelebihan ya, oke jadi Itu yang gue bilang tadi Setiap mobil itu banyak kelebihan dan kekurangannya guys Tidak bisa sama mobil itu dipastikan Semuanya punya kelebihan semuanya ya guys ya Karena Apa ya, karena apa ya Karena pengen membuat game GSD ini balance kali ya Jadi setiap mobil dibedakan Jika kalian mau cari yang nitro-nya cepat Kalian pilih BQ Kalau kalian mau mobil yang cepat Mobil B, ya mungkin White Phantom cepat Dan kalau kalian mau lihat yang BNS-BNS Yang orang pake banyak banget sekarang Yaitu Razor Razor tuh lagi mental banget sekarang guys Di setiap ranket di Supreme itu Orang-orang rata-rata pake Razor Kalian juga bisa pake tuh Razor tuh Kalau yang masih punya voucher sekitar 9 ribu Beli aja Razor Kalau kalian ragu-ragu mau beli-mobil yang mana Terus apa lagi, mobil apa lagi ya Mobil Mobil apa ya Ya mobil lain-lainnya juga punya kelebihan yang kekurangannya Kalian bisa lihat di grafiknya aja Rizkyamanta finish Oke mantap sekali Rizkyamanta ya Rizkyamanta Terlalu GG Enggak lah Enggak Kamu kurang ini aja Kurang banyak Apa Jam terbang disini Kalau udah banyak jam terbang Udah tau cara Tips dan trik Di setiap map Dan lain-lainnya Oh iya gue lupa Lupa ngelag dia Sorry ya Rizky Lupa Jadi kalau kalian sudah banyak jam terbang disini Jadi kalian sudah bisa Mengerti lah Gimana caranya Caranya untuk Membantai Membantai Map-map yang ada di GSD Oke guys Kita main bertiganya Sama MC 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 Kiritoad Dan juga MC Avmort Jadi kalau kalian Mau dengerin lagu yang enak-enak Di MC Avmort Nanti gue kasih linknya di deskripsi Seperti biasa Oke Oh aku pencet ya Mainnya cuma bertiga Pantai senang kok sopi amat nih MC ya Udah kayak mau bubar Boong Kalau masuk MC Tinggal bilang aja Di komentar Nanti gue kasih linknya ya guys ya Nanti kalian di intropeksi Atau di wawancara Atau di apapain lah Gak tau Karena gue bukan bagian member guys Oke kita main aja disini Di Atlantis Mirror Bersama MC Si Kiritoad itu Namanya siapa ya Agung Dan juga Avmort Atau Aldi ya Kenapa Jadi gue disini True mulu Disini kalian masih pake Quick Turn guys Ingat ya Disini gue masih pake Quick Turn sih Mestinya itu Mestinya itu Mainnya itu Ya pake Over Drift Slide Drift Slide Drift gitu ya Tapi kalian kalau sudah terbiasa Dengan Over Drift dan Quick Turn Kalian sudah juga Hitungannya udah jago lah Main ginian Guys gue ngobrol aja Dada pengen ke depan Nguan Hehehe Di Bratman sendiri guys Ini guys Anjay ya Semuat ya Kaliannya kalau belum bisa Advanced CWW Belajar dulu aja Terus-terusan Karena Advanced CWW itu Sangat penting banget guys Buat Permainan kalian ya Itu Ngedrift Belokan Puter Baliknya itu Udah kayak Nggak ngedrift gitu Hitungannya Tuh guys Patrice ini enak banget guys Main di Atlantis guys Karena itu Belokannya itu Driftnya itu Sangat bagus banget Mobilnya emang berat sih guys Gue bilang di awal kan Emang mobilnya Rada-rada berat gitu Cuman Kalau kalian sudah Biasa banget Main Main mobil ini Ya Tertungannya kalian udah Bisa lah Bermain mobil ini Dengan Hebat gitu ya Disini pake Over Drift aja Asusnya CWW Set Disini Kalian hitung-hitungan nih Masuk ke pengenal Gitu kan masuk tuh Jadi Ya Itungannya Belajarlah Di setiap map Biar Afal Di Belokan-belokannya Dan bisa menjadi Enter Baik Anjay New record Gila Pake mobil barunya New record gue ya Oke Apakah Avmort dan Kiritot Bakal finish disini Kalian lihat ya Oh Avmort finish Oh Kiritotnya Gak finish Sayang sekali Kiritot Maybe next time ya Disini juga Gue Enggak Gak tau Kenapa bisa New record ya Kemana aja Gue ya disini Kayaknya gak pernah Main disini Oke Kita lanjutin lagi Nanti ke game Kedua Eh gak ke game Ketiga Bermain bersama Anak MC 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 ini Oke next Satu Ringkat Kemalian Di race tracking Sekarang itu Atlantis itu 153 153 itu Atlantis Mirror ya Kalau Atlantis Biasa Berapa ya Belum Belum sempat Cek deh Siapa yang Pake nanya segala ya Gila Kayaknya sebagus itukah Kalian mau masuk youtube Jadi bermain dengan saya Enang guys Kalian mau mabar Tinggal chat aja Di komentar Kalau gue ada waktu Pasti gue ajak mabar kok Santai aja Oke kita bakal bermain Westlake ya Westlake ini tuh Ibaratnya Kalian bermain Di tengah Tengah laut guys Kalau kalian salah sedikit Nyemplung Abis nyemplung Juara berapa Juara terakhir guys Dan kalau disini tuh Juga paling Asik itu Barbar guys Kalau Gak barbar itu Kayak gak asik gitu Mainnya Soalnya kan pas kalian Quick turn tuh Pas mau naik Lompatan Mario tuh Itu gue bisa pake quick turn guys Kok gak pake quick turn tuh Ibaratnya susah juga ya Kalau gue sih bisa pake quick turn ya Gak tau orang-orang lain ya Nanti gue kasih lihat guys Gimana caranya Bermain di Westlake ini ya Mungkin kalian Banyak banget yang nanya Di Westlake kenapa Nyembur-nyembur mulu bang Ngedriftnya kok Jadi jauh banget Nah itu kenapa guys Karena kalian gak pake quick turn Nah gue kasih lihat ternya ya Oke kita melawan Hunter dan Razor Dan temen gue Avmort di EC1 Jadi kita hitungan Member 3 lagi Sedih Sedih amat ya Sedih amat men Kayak gini gak Gak terlalu suruh guys Karena kalau Disini tuh mesti rame-rame Kalau gak rame-rame itu Gak barbar Karena gue cari tuh Nah gitu guys ya Pake quick turn Nah Karena tuh kalau main disini Enakan pake barbar guys Kalau gak pake barbar itu Ibaratnya Yaelah Yaudah Gue free aja gitu lompatnya Kalau barbar kan Waduh Gue lompatnya barbar nih Mantep Jadi lompat nih Jatuh jadinya Oke disini kalian Masih pake nos ya Kalau gak pake nos Bisa kak Bisa gak Gak naik itu Pake overdrift aja Sini Seperti biasa Disini pake Oke guys Oke drift Biasa aja Pake snap drift Biasanya gue disitu Disini pake pc Gue biasanya Waduh Ihihihihi Itu Eh Dek banget curah gue Nah disini nih Guys Sebabat Estep Gimana kan Ditabrak dikit Mental dia Nabrak gitu Oke ditabrak Maaf ya Gung itu guys, kenapa orang-orang suka banget main disini oh ya, ada whatsapp guys maaf ya guys, main ga sama gue karena gue orang penting, anjay, bohong guys gue bukan orang penting guys, biasanya disuruh makan guys disuruh makan biasanya gitu guys, buat bagaimana cara menjatuhkan orang di tempat yang benar maaf ya, gue ga ya kalo nonton ya, maaf banget gue bener-bener ga sengaja ya tanda kutip ga sengaja, anjay, padahal sengaja ya begitu guys, cara guys karena gue banyak banget liat di facebook itu kadang-kadang lucu guys kenapa kalian kalo barbar itu, kalian dimarahin ya kenapa, padahal game ini tuh game apaan cok barbar itu juga ada skill ya barbar itu bagi gue tuh adalah skill juga gue juga kalo kalah sama barbar yaudah, ga marah-marah juga biasa aja gue ya emang mau gimana lagi, aneh-aneh juga orang barbari tuh gara-gara nge-lag kadang orang barbar itu gara-gara emm apa ya, gara-gara emang dia pengen nge-nabrak lu, yaudah gimana itu cara mereka cara mereka untuk nge-nabrak lu ya barbar, yang buat nyusulnya barbar caranya mau gimana lagi, ga bisa, kalo ga kayak gitu oke guys, mungkin ini map terakhir deh gue bermain sama MC Kirito dengan MC Symbol siapa kalian akan memenangkannya disini saya tidak tahu, karena saya newbie anjay, newbie F50 ya gitu guys ya, jadi kalo kalian mau barbar main sama gue, ya gue gapapa, biasa aja paling, yah, anjingnya orang, gitu doang paling ya ga mungkin sampe-sampai kore-kore di Facebook ga guna juga kore-kore di Facebook yang nanggepin juga apa, yang nanggepin orang-orang juga yang seperti itu juga yang mana-mana juga dibully kan, kasihin juga kan gimana hitungannya, mainlah dengan sesuai diri kalian lah hey iya kayak gitu gak sih, pengen cuma, hey gitu loh lupakan lah setelah itu ya, disini kalian, aduh, kepencetkan saya pake WCW ya itu si Sinosnya aja disini jangan lupa, terus ini minibusnya harus dipake guys buat CWW ambil nose dikit, nah seperti ini udah ya udah tinggal lurus aja dan jangan lupa ambil sebelah kanan ya guys ya jangan ambil yang bawah, karena bawah itu lama guys nah ini pake nose aja disini ambil nose dikit nih buat overgriff disini ntar kan begitu guys, kurang lebih CW lagi disitu, itu triknya guys ya di setiap yang map itu ada mappingnya guys ada cara-caranya jadi kalau kalian ini ya ikutin aja cara orang-orang jago yang di restrek-restrek itu ikutin aja karena hitungannya ya kalian juga belajar disitu kan gak usah main deh, kalian nonton aja sehari 2 restrek, terus kalian cobain lah 3 kali, 3 game gitu kan ya itu hitungannya juga bagus guys melatih kalian untuk biar menang terus di match gitu guys, disini pake overdrift aja guys ya gue biasa disini jangan pake nose lagi karena gue mau pake WCW disini nah disini pake WCW, terus kalian disini jangan lupa isi ya isi nah disini jangan pake minibus inget yang buat landingnya itu jangan dipake disini ambil nose dikit aja nah gitu ntar buat di ini guys, buat di selera saja biar nggak terlalu lama disini pake boost aja, pake nose lagi ambil lagi dikit overdrift disini set kalau kalian pake hunter tuh guys disitu ya guys ya lumayan susah guys enggak kena cewek-cewek pake hunter disitu kurang enak guys karena kenapa? karena hunter tuh licin banget guys jadi overdrift nya tuh kayak gimana gitu mainnya jadi nggak enak gitu ayah 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 kebiasaan guys, itu susah guys kadang-kadang itu nggak ngapencet nah gitu aja guys woi, nggak ngelag guys mungkin itu aja dari gue HP gue udah panas banget thank you banget buat nuevo video dan simbul guys kalau kalian suka jangan lupa nanti share, like, dan subscribe gue dari saberpain thank you banget udah nonton bye-bye Terima kasih telah menonton!